Laga penutup seri 4 IBL yang berlangsung di Jakarta Minggu Malam menampilkan duel Aspak Jakarta kontra JNA Siliwangi-Bandung. Perolehan poin ketat mewarnai kuartal pertama, diluar dugaan Siliwangi yang dimotori Vinton Nolan Surkawi justru mampu unggul 14-12. Pelatih Aspak, Aif Rinaldo, mengubah gai bermain pada kuartal kedua. Masuknya Oki Wirasanjaya dan Anthony Hungroof Jr. membawa Aspak berbalik unggul 2,5 bola. Usai membukukan 16 poin berbanding 9 dari Siliwangi. Pada awal kuartal ketiga, Aspak sempat menjauh mengandalkan fast break duet Andakara Prastawa dan Abraham Damar. Namun permainan big man Siliwangi, Chris Brand yang mulai membaik membantu Siliwangi kembali ke track. Kuartal ketiga pun ditutup 52-47 masih untuk Aspak. Pada kuartal Pamungkas, sumbangan total 22 poin Vinton Nolan gagal membawa Siliwangi membalikan keadaan dan harus menyerah 65-62 dari Aspak. Ini menjadi kemenangan kelima Aspak dari tujuh laga dan kekalahan keempat yang diderita Siliwangi dari enam pertandingan awal.